Cee, yang jomblo, malam minggu malah nonton Youtube Udah nyalan belum ya? Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Gimana kabarnya kalian guys? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya Selamat malam minggu juga buat temen-temen semua Buat yang jomblo, malam minggu sendirian, gak usah sedih Karena aku bakal nemenin kalian Planning aku untuk kedepannya Di setiap malam minggu Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Aku bakal upload konten secondary aku Jadi gak mesti hormat ya Ada cermat dan segala macam Jadi aku bakal bikin konten yang lebih variatif Di channel Apnoma Travel ini Tapi seperti biasa Setiap selasa jam 6 sore kalau di Jawa Dan jam 7 sore kalau di Bali Bakalan tetap ada video review hotel Atau hore ya Gak tau kenapa Sejak aku bikin yang bagian pertama kemarin Aku jadi seneng banget buat ngebacain Cerita-cerita pengalaman horor selama nginep di hotel versi kalian Dan hari ini aku udah pilih beberapa cerita Buat aku bacain ke kalian Jadi gak usah lama-lama Kita langsung mulai aja videonya Yang pertama dari Ahmad Hafiz Nurman Jadi disini dia tulis 2 cerita Dan aku bakal bacain dari yang pertama Gue pernah pas PKL di salah satu hotel resort di Bogor Pas ngantar makanan room service Ke salah satu kamar malem-malem Seketiga ada yang manggil Heh 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 Gue mundur terus liat ke belakang Dan gak ada siapa-siapa Gue jalan lagi Eh dia manggil Heh Heh Langsung gue lari Sekitar jam 10 malam Dan tamu lagi sepi Karena weekday Ada bayangan botak di kaca Masih dari Ahmad Hafiz Nurman Cerita yang kedua Pas gue staycation di salah satu hotel resort di Lamongan Kebetulan villa gue menghadap ke utara Sekitar pukul 11 malam Gue keluar villa dan pergi ke restoran hotel Jalan ke restoran lewat pool samping pantai lumayan jauh Dan terdengar suara gamelan Jawa Halus banget Seketika merinding disco Dan aku langsung jalan cepet banget Jadi di cerita yang pertama Dia ngeliat bayangan bocah botak di kaca Mungkin gambarannya kayak tuyul gitu kali ya Terus di cerita yang kedua Dia menginap di salah satu resort di daerah Lamongan Kayaknya aku tau resortnya yang mana Malam-malam dia jalan menuju ke resto hotelnya Dan disitu tiba-tiba dia mendengar suara gamelan Jawa Yang halus banget Jangan-jangan itu musik dari restonya Bisa jadi juga kan Ya bisa jadi sih Bisa jadi tuh Karena terlalu parno ya Mungkin gelap gitu kan Terus di bibir pantai gitu kan malam-malam Jadi dia parno gitu Padahal sebenernya itu musik deh Restonya Oke next Berikutnya dari Ditya Novita Waktu nginep di resort puncak Pernah nenek sama kakek saya Waktu tidur Tempat tidurnya diangkat Sampai mereka ketakutan Dan setelah itu Kita langsung check out Karena nenek kakek saya sudah ketakutan Dengan kejadian semalam Di komen berikutnya adalah Kakek saya merasa Papa saya merasa ada yang jalan di depan kamar Lalu ibu saya mendengar sesuatu Seperti suara yang misteri Dan semua kejadian itu udah dibicarain Dan kita langsung check out Ini ekstrim banget ya Kalau memang bener Sampai tempat tidurnya itu diangkat Mungkin bagian-sebagian teman-teman Banyak yang gak percaya masa sih Ranjang sampai keangkat gitu kan Tapi kejadian seperti ini Menurut aku bisa aja terjadi sih Oke next Yang berikutnya dari Muhammad Rizky Gue kerja di hotel Sebagai housekeeping public area Di suatu hotel bintang 5 Di pusat Jakarta Jadi pemilik hotel tersebut Udah meninggal belum lama Dan diwariskan ke anaknya Nah di lobby hotel itu Ada kayak semacam apa ya Mungkin prasasti Jadi kayak bacaan sambutan gitu Cuma pake tulisan kuno Dan ada foto almarhum Pemilik hotel tersebut Nah waktu itu gue masuk malem Gue lagi curi-curi waktu istirahat Di tangga darurat Deket lobby Wah ini pegawai nakal ini ya Ini pegawai nakal nih Tengil nih Tiba-tiba ada suara orang Banting pintu Masuk tangga darurat Gue kaget Gue kira atasan gue Mau ngecek kerjaan gue Jadi gue refleks Biar gak keliatan nyantai-nyantai Eh gue liat Malah gak ada orang jir Gue panik terus lari Pas mau pulang Gue cerita sama yang lebih senior dari gue Dia bilang Itu pegangan punya almarhum Pemilik hotel tersebut Yang udah gak keurus Karena Udah meninggal Dia ditugaskan buat jaga hotel tersebut Dan biar hotel tersebut Ramai terus Tapi sejak pemiliknya meninggal Dia jadi gak keurus Dan jadi suka ganggu Hotel tersebut sekarang jadi kurang ramai Ini udah jadi rahasia umum ya Kalau misalkan orang punya bisnis Itu biasanya supaya bisnisnya lancar Ramai dan segala macem Dia biasanya pake Ya hal-hal mistis seperti itu Tapi mungkin karena ownernya udah meninggal Terus katanya sih Sekarang dia jadi Suka ganggu orang Mungkin karena dia kelaparan Jadi gak kurus Atau something Gak tau juga Oke next Wow Yang ini ceritanya Lumayan panjang ya Tapi Aku appreciate sih Buat kalian yang udah lulus komen Dan ceritain dengan niat seperti ini Jadi Aku tetep bakal bacain Semoga kalian bisa enjoy dengerinya Yang berikutnya Dari Rama Nugraha Kalau cerita horror Aku pernah punya pengalaman Tapi di hotel Antabrantah 3 tahun yang lalu Aku dari Semarang Rame-rame sama temenku Mau jelajah pantai di Kulon Progo Berangkat dari Semarang Udah jam 7 malam Jalan via tempel Belok Tembus Moyudan Terus lewat samping saluran irigasi Yang ada lorong-lorongnya Dan ada satu pohon Gede banget Nah disitu Tiba-tiba Mak jebret Dikasih penampakan Mbak-mbak Pake baju putih Tapi bentukannya Gak jelas Lanjut jalan Sampailah di kota Watesnya Kita memutuskan untuk langsung Menginap di hotel Pinggir suatu pantai Nah pas kita masuk ke area situ Tumben-tumbenan hotel Udah pada gelap dan sepi Bahkan ada yang gerbangnya Ditutup Nah Akhirnya kita ketemu deh Sama bapak-bapak Yang jaga pos Nah salahnya Kita juga tanya sih Kita nanya Mas Hotel paling deket Undin jeh Terus orangnya bilang Gapuro itu Masuk aja mas Tak liat-liat Dan dalam hati Wats Gapuro gelap gitu Kayak gak ada kehidupan Saya pun ragu-ragu Tapi masnya nimpali Masuk aja mas Ada yang jaga kok Yaudah deh Kita masuk di parkiran Hotelnya Ala-ala Bali Ada Gapuro khas Bali Ada semacam taman Di tengah-tengah gitu Tapi hotelnya Gak terawat Belas Gelap Dan creepy banget Berhubung terlanjur masuk Ada penjaga yang nyamperin Saya tanya Masih ada kamar yang kosong mas Dia bilang Masih ada dua mas Tapi kipas anginan semua Terus tak tanya Yang asinan Ada yang kosong gak Dia cuma diem sebentar Terus bilang Isi semua mas Padahal Kalau diliat Hotelnya bentuk letter L Yang AC Ada di ujung sana Yang non AC Deket resepsionis Sepertinya Hampir tidak ada isinya Sama sekali Gelap banget soalnya Yang terang cuma di teras Itu pun gak terang-terang amat Akhirnya oke deh Kita dikasih kamar pojokan Pojokan deket resepsionis Dua kamar Pas masuk Beuh Kerasa creepynya Interior lusuh Kipas angin kotor Cenderung gak terawat Gordon compang-camping Tapi gak apa-apalah Keburu capek Pengen tidur Saat itu Ada empat orang Dibagi Dua orang Per kamar Awalnya Waktu tidur Gak ada apa-apa Walau Entah kenapa Aku ngerasa risih Kayak Ada yang ngeliatin gitu Padahal Di kamar Cuman berdua Akhirnya Aku bisa tertidur Di jam 2 malam Aku terbangun Tatapan Langsung pas banget Natap Gordon Yang compang-camping Dan Gak bisa full Nutup kaca jendela Jadi Ada selanya dikit gitu Nah disela itu Ada sosok yang ngintip Kita sedang tidur Cuma keliatan Mukanya aja Kayak Ada yang ngeliatin aku Sosok mukanya warna putih Pucat Dan ngerinya Gak bisa digambarin Sama kata-kata Spontan Aku nutup buka Pake bantal Sambil Bangunin temenku Tapi Temenku terlalu bodo amat Dia Gak bangun-bangun Akhirnya Iseng-iseng aja Buka hp Liat chat-chat yang belum dibuka Pas buka hp Tanpa sengaja Mata ngelirik Ke arah ventilasi udara Bentuknya Kaca yang bisa dibuka Nah di ventilasi itu Ada kayak Rambut hitam Bentuknya kayak Sapu ijuk Tapi panjang-panjang Awalnya Keliatan sedikit-sedikit Lama-lama Makin nonol tuh Rambut hitam kusut Panjang banget Sebisa mungkin Baca ayat kursi Sambil melungker Nutup kepala Pake bantal Dan tarik selimut Teringat Di atas Ada obat flu Dan batuk panadol Akhirnya Aku ambil Dengan posisi tengkurap Tanpa melihat Jendela dan pintu Pagi harinya Pas keluar kamar Ngeliat sekelilingnya Buset dah Tuh hotel Macem kayak Hotel mangkrak Pelingkungan sekitarnya Nggak terawat banget Penjaga hotel Cuma diem di halaman Sambil nyuci motor Dan tak liat-liat Tuh hotel katanya full Tapi kok yang ada disitu Cuma saya Dan rekan-rekan saya ya Tambah lagi Di parkiran Cuma ada Satu motor penjaga Satu mobil kami Mungkin aja Penjaga hotel Bilang gitu Biar kamar kita Deket dengan resepsionisnya Nggak kebayang Gimana ceritanya Kalau misalkan Kita maksa Pake kamar AC Yang letaknya di ujung Deket taman yang Nggak terawat Bisa-bisa Semalem Kita uji nyali deh Semenjak itu Saya paling kapok Kalau pergi Terus cari hotelnya Go Show Alias Dadakan Takut kejadian Kayak gini lagi Oke next Cerita berikutnya Dari Felix Winardi Gue selalu nginep Di sebuah hotel Atau apartemen Selama stay di luar kota Yang sampingnya Ada rumah tua Tidak terurus Samping kamar Ada garis lain polisi Selalu di kamar Ada yang ngondar-mandir Ada WC lagi Nyalain air tengah malam Tapi Gue biasa aja tuh Karena Mereka diibaratkan Udah Seperti teman gue Karena selama mereka Gak ganggu gue Dan teman-teman gue Gue gak bakal Cari perkara Ke sosok-sosok itu semua Yang gue liat Wow Jadi twistnya itu Ada di kalimatnya Dia yang terakhir ya Disini dia bilang Gue gak bakal Cari perkara Ke sosok-sosok itu semua Yang gue liat Berarti Si Felix Winardi ini Dia bisa Ngelihat Sosok-sosok Itu Gimana menurut kalian Oke guys Mungkin segitu dulu aja Untuk episode Hormat kali ini Aku juga pengen tau Gimana pendapat kalian Tentang cerita-cerita yang tadi Dan kalau misalkan Kalian ada Cerita pengalaman-pengalaman Horor Selama kalian Nginap di hotel Jangan lupa Tinggalin semua Di kolom komen di bawah Karena aku sekarang Lagi suka banget Buat bacain komen-komen kalian Cerita-cerita kalian Tentang pengalaman horor kalian Selama Stay di hotel Dan aku bakal pilih Cerita-cerita yang menarik Untuk aku bacain Di episode Hormat Minggu depan Dan seperti biasa Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton Video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalain juga Lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi yang pertama Dapat notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku Di AdabnomaTravel Untuk dapetin update-update Seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Gak ada yang istimewa Tapi entah dapet pikiran dari mana Gue sampe kelintas buat kepo Bukain laci-laci meja yang di kamar itu Akhirnya gue kaget sendiri Gue liat ada bungkusan kain putih Bentukannya kayak pocong Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Di